Intro Nanas memiliki bentuk yang berbeda dari buah lainnya. Buah yang berasal dari Amerika Selatan ini memiliki daging buah berwarna kuning dengan rasa yang menyegarkan. Buah yang memiliki nama latin ananas komosus mer juga dikenal buah yang rendah kalori. Taukah Anda pemirsa, selain jeruk, buah nanas juga memiliki kandungan vitamin C yang melimpah. Buah berbentuk seperti mahkota ini baik mengatasi gangguan kesehatan, bahkan meningkatkan imunitas. Lalu bagaimana dengan hasiatnya? Benarkah nanas rendah kalori dan memiliki nutrisi melimpah? Namun apakah ada efek samping usai mengonsumsi nanas? Simak jawabannya bersama dokter di studio. Nah kita tidak membahas nanas di Lampung dan sebagainya. Kita membahas kandungan semua nanas ya untuk kesehatan dan sudah ada spesialis nanas. Oh bukan ya? Spesialis nanas. Dokter Diana Suganda, spesialis Gisi Klinik Dokter. Halo dokter. Halo, sehat ya. Nah dok dok, ini kita membahas buah kesukaanku nih dok. Ini kan katanya buahnya ini banyak kandungan nutrisinya ya. Tapi juga banyak fakta mitos yang beredar mengenai buah ini. Nah fakta mitos yang pertama, rutin mengkonsumsi buah nanas dapat menurunkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos? Oke, ini langsung aja saya jawab ya. Ini sebenarnya adalah fakta. Wow, jadi untuk orang-orang yang dengan hipertensi atau darah tinggi boleh konsumsi nanas. Nah efek apa sih sebenarnya dari nanas bisa mempengaruhi tekanan darah kita? Nanas merupakan buah yang tinggi akan kalium. Oke. Ya, potasium atau kalium. Seperti kita tahu, kalium sendiri efeknya sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Ya, untuk bikin anti-platelet, anti-pengumpalan darah juga, pembekuan darah. Kemudian dia juga sebagai antioksidan juga tinggi. Jadi untuk pasien-pasien atau orang-orang dengan hipertensi boleh nih konsumsi nanas. Bener nggak? Nah, saran saya juga jika kita konsumsi nanas pun. Ya mungkin kalau yang seukuran ini ya dok ya. Tadi yang si nanas madu nih, yang kecil nih ya. Nanas madu ini. Ini nanas madu. Kalau yang ini nanas, apa ya? Masana nanas madu ada yang lebih besar ya dok ya? Ada, ukurannya macam-macam. Ini kecil banget soalnya. Tapi ini adalah satu porsi. Satu porsi nanas itu segini itu kan. Nah, kalau kita mau makan nanas yang aman, itu sekitar ya mungkin tiga porsi per hari. Rendam nanas di air garam sebelum dimakan agar lidah tidak gatel. Fakta atau mitas? Itu sebenarnya juga fakta. Fakta. Yes, saya sendiri juga suka banget sama nanas. Anak saya yang kedua suka banget sama nanas. Jadi setiap kali mau makan memang kadang karena efek, dia punya enzim dok. Namanya enzim bromelain. Nah, efek dari enzim bromelain sendiri memang dia adalah enzim protease. Atau dia menghancurkan protein. Nah, jadi kadang efeknya di lidah juga kayak semi-semi tipis-tipis. Gatel-gatel, celekit-celekit dok. Celekit-celekit gitu di lidah. Ya, kadang yang suka nggak tahan ya, kadang suka sampai gatel. Sampai gatel. Bukan cuma celekit-celekit tapi gatel. Nah, cara untuk menghilangkan efeknya itu adalah tadi, kita bisa cuci. Jadi dengan air garam lah ya, garam sedikit kita larutkan di air. Air. Lalu nanas yang udah dipotong-potong tadi, udah cemplungin ke air itu terus ditiriskan. Nah, tapi kalau untuk penderita diabetes, katanya fakta mites nih dokter. Buah nanas tidak baik bagi penderita diabetes. Oke, itu sebenarnya adalah mitos dong. Mitos. Ya, orang takut. Karena kan sebenarnya apa? Aduh, rasanya manis nih. Rasanya manis sehingga bisa langsung meningkatkan gula darah. Prinsipnya sama, semua buah ya mengandung gula. Tapi gulanya adalah fructose atau fructosa. Jadi sebenarnya saat kita makan dalam jumlah atau porsi yang sewajarnya, masih oke kok. Per 100 gram nanas, itu kan mengandung sekitar 10 gram sugar atau gula. Ya, tapi gulanya tadi, gulanya jenisnya bukan gula sederhana yang seperti kita makan gula pasir, beda. Gulanya adalah fructose. Jadi untuk penderita-penderita diabetes masih boleh kok kita konsumsi nanas. Saya tuji. Nah, dok. Ini ada juga yang bilang nih dok, bahwa bagian tengahnya nih, ini bagus buat dikonsumsi. Yang kayak serat gitu, yang keras-keras. Ini, ini biasa dong. Ini kan yang tengah-tengah ini kan, kita suka potong. Nah, ya kalau ngomong serat, betul. Di tengah, bagian tengah si nanas ini memang... Yang keras ini ya? Ya, yang kerasnya. Biasanya kita bahkan suka buang ya. Kita suka buang, karena untuk digigit juga keras. Kita sukanya kan bagian yang watery-nya, yang manisnya. Nah, sebenarnya tadi, betul. Untuk di tengahnya itu seratnya lebih tinggi dong. Oke. Ya, cuma biasanya kalau kita nggak bisa untuk makan langsung, Karena pertama digigit keras tadi, dan rasanya kurang enak, biasanya di jus. Jadi campur. Mungkin kalau kita mau bikin jus nanas, Kalau kita mau bikin jus nanas, yaudah. Semuanya dipotong-potong masuk semua. Jadi nggak usah dibuang gitu loh, dok. Boleh. Katanya nanas muda, itu dapat menggugurkan kandungan. Nah, ini fakta atau mitos, dokter Diana? Aduh, ini jawabannya sebenarnya adalah murni mitos. Nah, Tunggu Mirsa itu murni mitos. Nggak tahu dari mana ya, awalnya ya. Jadi sebenarnya gini, kalau orang bilang nanas muda bisa menggugurkan kandungan, Atau bikin kontraksi. Sebenarnya kan bikin gugurkan kandungan karena kontraksi. Nah, sebenarnya itu ada fakta sedikit. Ya, saya bilang sedikit kenapa. Sebenarnya tadi kita ngomongin enzim. Enzim bromelain tadi. Enzim bromelain yang terdapat pada nanas, terutama pada bagian tengah, Tadi ya, bromelainnya tinggi. Dia ada efek untuk apa namanya? Si kontraksi uterus. Tapi itu terbukti pada hewan rats. Atau tikus yang dilet. Memang terjadi kontraksi terhadap uterus atau rahim. Nah, tapi kalau untuk di manusia, ini belum ada penelitiannya, dok. Yang nggak etis juga ya, diteliti seperti itu. Bener nggak? Kita nggak mungkin lah melalui seperti itu. Jadi intinya ini sebenarnya adalah hoax. Ada fakta mitos, dok. Katanya, nanas ini baik untuk diet dapat membantu mengurangi berat badan. Fakta atau mitos? Nah, itu senengnya. Itu jawabannya adalah fakta. Fakta. Silahkan. Misal, saya bawa pulang ya. Nah, jadi kenapa saya bilang fakta? Karena memang kandungan kalori sendiri dari buah-buahan sebenarnya rendah. Ada beberapa buah memang, ya, sometimes ada yang tinggi. Tapi untuk nanas sendiri, per 100 gram nanas itu cuma 50 sampai 80 kalori. Cuma loh, saya bilang cuma. Akhirnya 100 gram ukurannya kayak kecil gini berapa? Nah, kalau misalnya kecil ini kira-kira 120 sampai 125 gram nanasnya. Ya, per 100 gram itu kan tadi 80-an deh kira-kira. Ya, berarti per 100 gram 125 ini kira-kira per 100 kalori. Dan kita dapat seratnya tinggi kan? Jadi kenyang. Segede gini dokter. Waduh, ini sekilo mah lebih ya dok. Hah, coba kita ini, ini emang sekilo mah pasti lebih, 1,5 kilo mungkin. Ya, nggak mungkin lah makan segini banyak dokter. Iya, betul. Jadi, misalnya untuk, misalnya dokter Nisa nih, kepengen bantu nurunin berat badan gitu ya doknya, kan kita tetap harus nyemil. Ya, nyemilnya sebaiknya buah. Buah-buahan. Kenapa saya anjurkan nyemil buah? Karena pertama, seratnya tinggi. Ya, kalau seratnya tinggi kan kita makin kenyang ya. Benar. Jadi lapar lagi, masih nanti deh. Dan tahan. Tahan, ya kan tahan kenyangnya lebih lama. Dan kalorinya kecil dong. Katanya dok, pasangan suami istri, nah katanya, jangan terlalu sering makan sini sama sini. Kenapa dokter Nisa? Katanya, katanya nih ya, bisa bikin becek gitu dok. Ayo, atau keputihan becek gitu kali ya. Nah, ini fakta atau mitos dok sebenarnya? Ini juga sebenarnya adalah mitos. Mitos. Itu juga lumayan senter ya di masyarakat? Iya, mentang-mentang karena dia bergetah. Ya kan, sama lah kayak timun. Juga dianalogikan sebagai bikin becek. Karena sebenarnya pada saat kita motong-motong nanas itu kan dia memang ada lendirnya. Benar, benar. Ya, tapi ya enggak gitu. Keputihan atau misalnya... Iya, ada faktor-faktor yang lain. Faktor yang lain, ya dok. Faktor hormonal, apa aja, apa? Hygiene, segala macam. Bukan dari nanas dok. Jadi tenang aja ya dok, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa ya pemirsa ya, enggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Kasian banget ya. Ngerasa gimana gitu, tapi tenang aja dok, enggak apa-apa gitu. Kasian banget sih nanas ya, sering disalahkan. Disalahkan. Iya, iya, iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.